bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami kahbar hari ini kami akan review tas busur kami yang ke delapan ini spesial kenapa spesial karena hari ini kita buat tas busur ada kantong di depannya kalau biasanya ini yang review yang sebelumnya ini tidak ada kantong di depannya ini hanya kombinasi saja untuk hari ini kita review tas busur ini orang bilang magenta atau apa ya warnanya dan ada kantong di depannya yang nanti bisa untuk memuat tambahan barang-barang dari para pemegang sumar dimanapun berada untuk di dalamnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya kalau kita buka ada jaringnya seperti biasa ada 3 sisi 1,2,3 kemudian ini bisa muat 30 anak-anak atau nabu silang-mengilang kemudian untuk busur pengalaman kami bisa muat 5 busur demikian review tas busur kami yang ke delapan semoga bermanfaat untuk para pemegang sumar memanah dimanapun berada tetap aja kemana dan jadilah soft terdepan dalam kebayang sukses dunia akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih